Oke selamat siang kita lihat pergerakan untuk di pertengahan hari ini pergerakan sahamnya jadi kalau yang properti kita bisa lihat cukup banyak yang positif demi juga tapi di agriculture nya ya banyak yang kena merah nih sedangkan di ini ada basic ya ini ada finance nya yang positif yang diatasnya properti ini lebih kalau file saya sendiri file nanti nya itu nah 5050 yang besar teruskan sumber berputusnya klpf dan yeeh def yang turun ah biasanya mereka berdua nah ini ada kata merekutus kita bisa lihat dan ini ada finance kalau misalnya kita tarik di sini kita lihat ini ya di tabel 10 tahun sektor terakhir ya nih lihat data ini kurusnya maka kalau ya kita lihat data pergerakannya ini kompositnya itu 100% selama 10 tahun terakhir ini ada datanya disini selama 10 tahun terakhir dari 1 Januari 2010 sampai 16 Oktober 2020 ya dan juaranya di antara di atas komposit ini adalah yang pertama adalah sektor finance kemudian kemudian consumer goods kemudian trade manufaktur dan properti nah nanti kita bisa lihat dari data ini acuan ini pegangan ini yang membuat kita untuk melihat di headlap nya gitu acuannya ya jadi ini yang untuk acuannya tadi acuan untuk pertama hari ini ya gitu jadi ini finance terus jadi PPRI turun terus kemudian Oh BCA juga ya kemudian mana tadi konsumurus nah ini konsumurus kf yang lainnya ini ada turun KLBF tapi kayaknya tinggi banget Oke kita mulai kita bahas list beberapa saham yang Oh jadi gua lihatnya sejauh mana investor asing itu masuk itu ya sebenarnya beberapa list yang gue pilih yang saham gak rekomen tapi gue mau tunjukin bahwa lu bisa lihat juga investor asing tuh mat ketika setelah pandemi gitu bikin jatuh kok lu bisa lihat bagaimana reaksi investor asing saat ini nah untuk bjbl sendiri nah nih gua pilih beberapa untuk bjbl udah tanggal 14-15 udah mulai masuk jumlahnya besar ya kita nggak tahu nanti hari ini pasar bagaimana untuk minta diperkasa sendiri ini gua pilih ini ada 14-15 dia udah mulai masuk juga ya atau walaupun awal-awalnya ini keluar banyak ya ada terus kemudian masuk kemudian habis itu Unicharm Unicharm itu gua tahunya ini pembalut wanita ya Unicharm jadi dia masuknya dikit-dikit tapi pasti gitu nggak ada yang minus keluar kecuali lagi tanggal 8 bulan 10 aja ya terus kemudian habis itu nah ini yang suka ini saham yang bikin kaget sih investor asingnya masuknya perlahan positif terus positif positif terus nanti lu lihat secara tekniknya jadi kalau lu mau nyerok mau ambil ya lu bisa pakai manfaatin karena ini data ini bisa untuk ke dipakai jadi positif nggak ada minus yang lucunya ya di SMS ini jadi bisa dilihat nanti secara tekniknya bagaimana gitu gua cuma tunjukin beberapa aja nih Prodia Prodia itu catatannya merah banget sebenarnya laporan Prodia tuh merah banget bisa dilihat sendiri secara fundamentalnya datanya tapi di sini ya tuh dia masuk terus forensiknya masuk terus ya untuk foto ini cuma berdasarkan kalau belum sampai situasinya gimana ya sebentar kok itu nggak banyak gitu nggak banyak jadi terus kemudian pas bulan Oktober langsung di share Oke jadi kemungkinan ada ya di dalam sini ada orang-orang kayak jadi bisa dilihat ini ini Prodia ya Prodia tempat keberubahan kalau misalnya nih apa namanya keluarga gua sendiri sering banget kalau apa-apa itu gua tuh kalau dia bisa nih Pak periksa darah waktu kemarin gua ngambil dua itu untuk untuk itu kalau gue juga ngambil sama apa-apa tidak terlihat terlalu itu kekauan iya kita jadi bisa kelihatan nah ini gue bingung aja sini ini ngomong di muka sering dimainin tahu apa saya sama menjadi masu-masu keluar merah-mama melko merahnya banyak buat keluarnya dan investerasinya keluar banyak terus kemudian habis itu masuk perlahan ya namun perlahan namun pasti jadi udah dari tanggal 13-15-15 warnanya hijau ya masuknya terus kemudian habis itu sentral Asia kalau ini selang-seling ya jadi hijau merah hijau merah hijau ya jadi turun naik turun naik turun naik ya ini kisaran low-nya cakep nih kalau udah sampai 30.000 ya lo juga pernah nyampe target 30.000 yang keluar masuk ada orang yang kayak gitu ya keluar masuk gitu jadi kalau dananya nyampe punya lah Andai kata kalau mau milih salam ini ya pastikan duit anda itu aku ya minimal 1-2 juta jadi kalau misalnya ini turunin lagi turun lagi tapi kalau buat jangka panjang yang gua takut ya gitu terus kemudian habis itu era jaya era jaya ini jual-jual HP ya di era fun era space ya jadi hijau nanti lu lihat dulu fundamentalnya catatannya merah atau enggak nanti lu bisa lihat terus tekniknya tapi kalau dilihat dari restorasinya dari awalnya di tanggal dua masuk terus kemudian sedikit-sedikit keluar masuk lagi sedikit keluar masuk lagi jadi cukup rame pelan-pelan mempasti masuknya gitu terus kemudian habis itu memabung-mabung aktif dari perkasa ya jadi ini kayaknya asing tuh terus terus konsisten masuk luar masuk luar masuk ya hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah gitu ya jadi bisa kelihatan banget nih ya Nah karena kalau di Indonesia karena ada namanya es hardware ya jadi gue penasaran juga jenisnya Coba kita lihat es hardware soalnya satu lagi tuan hijau merah-hijau merah itu merah banyak hijau merah banyak hijau hijau merah banyak nah ini tanggal 14-15 nih ini asingnya keluar gitu ya jadi nanti cek aja dulu di fundamentalnya bagaimana ya jadi bisa untuk bantu ngecek ke apa namanya untuk melihat situasi ini ada map tadi udah dibuka belumnya ya di rumah saya lupa apa atau mapi pokoknya yang yang ada startupnya gitu jadi bisa kelihatan datanya yang ada startupnya karena nanti bisa lihat nah buat temen-temen ini mungkin belum tahu jadi kalau mau dapetin data indeks data handbook indeksnya ya temen-temen bisa buka IDX kali lagi pasti nanti gua harus terus edukasi bahwa semua data tuh bisa dapat di IDX di IDX ini ada data pasar terus kemudian indeks nanti ada di sini ini ada handbook ya handbooknya bisa didownload tapi ke bisa jadi hajuan buat kita adalah IDX 30 indeks yang kelihatan di kinerja 30 sampai liquid tinggi terus kemudian download pelajari juga yang IDX quality 30 nih agak warnanya membeda karena dia termasuk baru IDX quality 30 IDX value 30 IDX group 30 dan nomor 8 nih IDX high dividend download ya aplikasi yang ini datanya ini download terus kemudian salah satunya lagi yang paling penting kalau menurut gue yang lu juga harus baca adalah ini IDX serika hati IDX indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25% yang punya kinerja baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan ya punya kesadaran terhadap lingkungan hidup sosial dan tata berkelola perusahaan yang baik sustainable responsibility investment ya jadi jadi itu menjadi hal yang penting buat perusahaan-perusahaan yang punya CSR yang lebih yang lebih baik lagi jalan nanti bisa dilihat sini ini kalau ini indeksnya downloadnya dimana mungkin yang belum tahu ada buka data pasar terus kemudian habis itu di indeks saham aja di indeks saham nanti di sini tinggal download download apa yang kebutuhannya tadi ya di sini ada bisa nah ini ada ada indeks 30 ya terus kemudian ada yang tadi serikah hati IDX group ya terus hadidif ini terus kemudian serikah hati bisa didownload silahkan ya semoga bermanfaat salam dari gua lembut hambun nantikan jangan lupa untuk follow like subscribe kalau memang ini lu bermanfaat buat lu kalau memang sungguh bermanfaat buat yang lain silahkan sebarkan ya asal jangan dijual datanya saja yang dijual buat kita belajar bersama ya sekali lagi bukan rekomendasi tapi ini bukan rekomendasi untuk beli tapi ini memang pilihan pilihannya saya ya gitu kebetulan kalau anda imak dan memang mau coba silahkan tapi kalau mau coba bentuk pertama kali lebih baik silahkan pilih menu saham-saham yang masuk dalam indeks dulu buat coba-coba buat icip-cip ya jangan jangan terlalu nekat beli saham gorengan oke salam dari gua itu aja dulu thank you bye bye selamat menikmati